Intro Hai Football Lovers, kembali lagi sama kami, Kiko Faidi. Pertandingan Liga Eropa leg kedua babak 16 besar akan berlangsung nanti malam. Salah satu pertandingan yang paling ditunggu yakni AC Milan vs Manchester United. Diketahui pada leg pertama, Manchester United hanya mampu imbang menjamu tamunya, AC Milan. Untuk itu pada pertandingan leg kedua ini, Manchester United paling tidak bisa menang 1-0 untuk lolos ke perempat final Liga Eropa musim ini. Berikut pertandingan Liga Eropa leg kedua yang akan berlangsung nanti malam. Pertama ada pertandingan antara Arsenal vs Olympiakos. Langkah Arsenal untuk lolos ke babak perempat final begitu terbuka karena di leg pertama mereka unggul 3-1 di kandang Olympiakos. Pertandingan kedua ada Dynamo Zagreb vs Tottenham. Anak asuh Jose Mourinho juga diunggulkan untuk lolos karena sudah mengantongi kemenangan 2-0 di leg pertama. Pertandingan ketiga ada Molde vs Granada dengan Granada yang sudah unggul 2-0 di leg pertama. Pertandingan keempat ada Saktar vs Roma dengan keunggulan 3 gol as Roma di leg pertama. Pertandingan kelima ada Villarreal vs Dynamo Kyiv dengan keunggulan 2 gol Villarreal. Pertandingan ke-6 antara Rangers vs Slavia Praha dengan kondisi sama imbang 1-2 di leg pertama. Pertandingan ketujuh ada Setan Merah vs AC Milan. Terakhir ada Young Boys vs Ajax. Berikut top score sementara Liga Eropa musim ini. Di puncak top scorer Liga Eropa musim ini ada Harry Kane dan Mikhail Ishak dengan torehan 8 gol. Sementara itu di bawahnya terdapat nama Donyel Malen, Miguel dan Yusuf Yassizi dengan torehan 7 gol. Itu tadi jadwal dan top scorer Liga Eropa musim ini hingga leg kedua babak 16 besar. Semoga kalian suka dengan video singkat ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!